Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Berjumpa kembali di channel Subritani Untuk membahas Tutorial-tutorial Seputar kehidupan Apa yang kita lakukan sehari-hari Semoga yang bermanfaat ya Kali ini Untuk memastikan Arang Briket yang tidak Disaring kemarin Tidak kita buat Kita akan coba untuk membakar Ikan atau memanggang ikan ya Nah caranya untuk membakarnya Boleh didekatkan Cara Cara menghidupkannya Secara klasik nih ya Dengan menggunakan pisau yang sudah Diberi minyak goreng Jangan minyak tanah ya Minyak tanah cepet api minyak goreng Oke kita bakar Nah Ini Seperti ini Lalu kita Tumpukan arang briketnya Ini arang briket yang Tanpa di Saring kemarin Seperti apa kita lihat hasilnya ya Tidak kering nih Biar nanti jadi arang ini Arangnya biar Bagus Biar bisa bakar Ikan Sambil menunggu ini Jadi arang Kita Lihat dulu Mengeksekusi Ikannya ya Ikan yang mau dieksekusi kita lihat dulu Oke kita biarkan aja dulu Kita eksekusi ikannya guys Ini ada dua jenis Ikan E3 sebetulnya Ini khusus satu ikan Ikan lele ya Ikan lele ini Bisa Hidup Makan lama Walaupun di tempat seperti ini Dan kelebihannya Ikan ini Sangat Tahan ya Karena saya perhatikan Ini Selalu berenang Tapi tidak menggigil Berenang lama pun tidak menggigil Dia Tidak kayak kita Sudah itu tiap hari main air Tidak masuk angin Nah kita Ambil dulu ikannya ya Kita mau Eksekusi Kita pilih aja yang besar-besar Untuk itu Biar aja ikan Terima kasih Bismillah Kayaknya petelur ini Ritual ini 있는 niri guys berdarah kenapa telnya guys Oke enggak papa iya ini kita sembelih caranya belinya gini milih Rahmanir Rahim ternyata darahnya banyak guys sarankan hati-hati kalau memegang lele ini ya ini bisa hidra seperti ini salah megang nih oke enggak papa kita kembali dulu ini cara menyembelih lele kayak gitu ini udah enggak perlu ditokok-tokok ya kasihan kalau di toko kalian sudah mati oke setelah itu baru kita sudah mati kita buang perutnya kita buang perutnya ini saya buang perutnya ini guys ini perutnya disukai sama kucing kita kasih aja kucing nanti gimana deh ini artinya besar ini ini supaya artinya enggak pahit itu harus dibuang yang birunya birunya mana jadi ada birunya dia harus dibuang kalau tidak dibuang ya anu pahit ya kita dibuang enak ini hatinya nah ini kita buang pincangnya juga ya namun kita bakal oke kita buang ini udah bersih nih guys ini kita potong yang satu lagi oke kita eksekusi ke kolam berikutnya woi woi ini ternyata woi lompat satu nih woi kita tempat ini kita buang perutnya kecil saya eksekusi juga kita sembri dulu ini ikan lele oh ikan lelenya lompat sini satu sudah dipotong ini dia mati itu cara memotong ikan tidak dengan memotong ayam tidak sama memotong angkung nah ini luar biasa ini tanpa di kipas-kipas sudah terjadi arangnya sudah ini merambat sendiri ini keren ya kan bagus ternyata tanpa disaring hasilnya juga luar biasa ini 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 api ini barah ini barah apinya asli ini coba nih dipegang oh panas ini berarti asli ini apinya oke kita lanjutkan dengan pemanggangan ikan ini juga bakar ikannya guys harum guys arangnya memang mantap jadi santai kita tengok aja nanti masak ya jadi guys kesimpulannya adalah bahwa arang briket tanpa disaring hasilnya juga bagus cuman bentuknya jelek jadi bentuknya itu ya kayak begini dan lebih ringan tapi hasilnya bagus lebih ringan ya nah ternyata untuk membakar ikan pun luar biasa bagus arangnya ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share subscribe nya ikuti terus video-video dari kami semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati